Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Muhammad Syarul Karim dengan NPM 1726 dari kelas A praktikum motor prosesor nah kali ini saya akan membuat simulasi tentang deadmetric yang akan dikontrol menggunakan microkontrol ambiga 8535 jadi yang akan saya simulasikan kali ini adalah seperti berikut nah jadi di video kali ini saya akan menampilkan nomor NPM saya yaitu 1726 yang mana akan bergantian ditambahkannya menggunakan komponen deadmetric nah bagaimana cara membuat simulasinya asal saja kita masuk ke protes untuk membuat rangkaiannya di sini yang dibutuhkan hanya atlet 8535 dan deadmetric untuk komponen-komponen dan mendukung boleh ditambah sendiri atau tidak nah berhubungin hanya simulasi cukup seperti saja sudah cukup pertama kita hubungkan ya ambil di sini saya akan menggunakan port B dan port D sebagai output-an yang mengontrol deadmetricnya nah agar lebih rapi jadi menggunakan label saja nah lalu untuk port B ini akan digunakan untuk mengontrol trigger pada tiap-tiap kolom di deadmetric jadi yang bikin atas ini adalah untuk mengaktifkan kolom yang mana harus diberikan positif dan yang yang bawah ini adalah barisnya ya yang seperti ini benar barisnya jadi ini akan untuk menyalakan lednya dibutuhkan ground kalau atasnya VCC atau plus yang bawahnya ground itu nah untuk ini saya support portnya yang port PB1 ini posisinya yang paling kiri jadi disini 123 dan seterusnya disini juga 123 dan dan seterusnya nah untuk dasar pengontrol deadmetric bisa ditonton di video lainnya di channel komponen nah oke setelah rangkaian terhasil dibuat nah maka kita dapat memasukkan program yang akan mengontrol deadmetric dengan admega8535i bisa dirapikan terlebih dahulu nah kurang lebih seperti ini langsung saja kita masuk ke kode vision fvr nah oke pada kode vision fvr tidak banyak yang kita ubah karena pada dasarnya untuk programan deadmetric masih sama nah yang kita ubah adalah disini yaitu pada variabel baris yang mana ini merupakan variabel ray dua dimensi yang akan menampilkan karakter-karakter pada tiap barisnya nah untuk cara membuat atau perancangan dari pembuatan karakter pada deadmetric bisa kita ditonton videonya di channel kampronik nah oke untuk pemergaman pada fungsi void mainnya masih sama super sebelumnya yaitu membutuhkan trigger untuk kolom deadmetric dan kita juga membutuhkan pemunculan karakter-karakternya untuk tiap baris seperti itu jadi nah disini kita bisa atur juga untuk kecepatan per satu karakter lalu kecepatan scanning nah disini masih sama untuk kecepatan scanning masih sama lalu kita juga bisa atur untuk ambilan angkanya agar lebih lambat disini dan disini kita menggunakan 1000 saja karena sudah cukup terlihat nah oke masih sama ya jadi disini yang kita ubah hanya pada nah variabel ray dua dimensi yang bernama baris nah disini sudah saya siapkan untuk heksanya ya file heksanya atau angka-angka heksanya disini jika pembuatannya pastinya berupa bilangan binar tapi sudah saya convert dulu ke bilangan heksa seperti itu nah oke langsung saja kita pilih untuk karakter yang ingin ditampilkan yang pertama adalah karena 19 yaitu 19 jadi kita butuh angka 1 disini nah oke kurang lebih seperti inilah urutan dari karakter yang akan ditampilkan yaitu 19 9700 2036 atau 9700 236 ini adalah angka dari npm saya nah untuk program dibawa bisa disesuaikan kecepatan tampilannya tentunya yang akan ditampilkan adalah disini lalu kita atur dulu untuk di sini berapa banyak karakter yang dibutuhkan ya karena 197236 ini ada berapa ya 123456789 ada 9 berarti di sini tinggal dimasukkan 9 karena ada 9 karakter yang nanti akan kita tampilkan nah disini juga harus diatur ya untuk sampai berapa kali hitungan sini jika karakternya sudah sampai berapa gitu disini karena cuma segitu ya berarti di sini adalah 8 karena untuk pembacaan ray itu dimulai dari 012345678 yang mana jumlahnya adalah 9 nah sini kita bisa kita coba untuk build ya karena programnya hanya seperti saja nah disini ada kesalahan bisa kita lihat dimana nah disini kita lupa memberikan tutup kurung kurawal nah jadi dimohon untuk menonton video ini sampai akhir karena mesti ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki karena kita adalah manusia biasa nah ternyata masih ada kesalahan lagi nah oke kita build nah sudah tidak ada kesalahan lagi yang pasti jangan lupa untuk pembuatan variable array dua dimensi butuh buka kurung tutup kurung arraynya ada dua ya di sini ada double di sini untuk di di luarnya paling utamanya lalu jangan lupa diberi penutupnya titik koma seperti itu Nah setelah kita build kita bisa memasukkan produk codingnya di dalam sumasi Proteus lalu kita start simulasi nah maka akan muncul nilai npm saya sesuai ya 117236 nah tadi untuk tampilan dari eh eh di sini masih ada kesalahan karena tidak muncul sampai Oh iya ada kesalahannya lupa-lupa-lupa di sini harusnya sampai coba kita buat sampai 9 oke kita bisa langsung pelai karena sudah terhubung 1 9 7 0 0 0 20 36 nah oke seperti itu Nah di sini untuk 9700 nya tidak terlalu kelihatan karena huruf nol sama kita bisa edit ya untuk huruf nolnya nah berarti kita membutuhkan untuk nolnya kita buat tambahan titik ya di sini untuk menandakan kalau itu sudah 0 kedua nah jadi untuk disitu berarti kita bisa buat menggunakan kalkulator di binar dari bawah ya untuk membuatnya jadi kita buat yang di baris kedua ini agar ada titik di bawahnya ini ya di tepatnya di sini atau di atasnya jadi kurang lebih adalah berarti 10 nah kita butuh Hexa BF kita lihat disini nah yang kedua disini ya ini harusnya BF Coba kita coba jadi untuk antara disini kan 700 berarti ada 0 nya 2 antara 0 pertama dan 0 kedua agar ada perbedaan jadi kita bedakan kita tambahkan titik seperti itu nah coba kita tambahkan seperti apa 9 nah disini ya bisa terlihat tuh itu adalah titik kedua menandakan adalah 0 kedua dari web saya kita bisa percepat untuk simulasinya untuk pergerakan karakternya jadi tidak terlalu lambat ya di sini karena 1000 kita buat 500 build kita kembali ke protes nah maka angka yang muncul sedikit lebih cepat seperti itu nah oke sekian video ini saya buat untuk mempunyai tugas praktikum microprocessor mohon maaf juga banyak sekali kesalahan dalam kuota video ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi nomor 1 see you next video thank you